What's up school fans, welcome back to TrashTalk Yang gak hitam loh Di kamera gak keliatan ya? Gak keliatan hitam ya kalau di kamera Cuman emang disana jujur agak panas sih Cuman mungkin gak terlalu hitam karena gue adukan terus Aduknya gue pake gini jadi kayak setengah payung Itu triknya mungkin kayak gitu Cuman disana sih ah jubilah lah udah kalo ngomong Kalo 515 pake ini semua kayak scarf gitu Gue sih gak kaget karena emang disana panas banget Buat lo yang belum pernah kesana cobain aja Cobain aja Cuman aja lu nganggur-nganggur beli tiket dah Kanggur-nganggur beli tiket Tapi gue emang ini sengaja gue interview Avan Karena kan gue emang 2 hari lagi berangkat nih ke Kamboja Gue perlu kisi-kisi dulu nih dari dia Dan ini sekalian buka-bukaan nih jarang loh Di channel gue itu kita bisa ngomongin sesuatu yang lagi viral ya Ini boleh jelas di sosialnya tuh lagi banyak banget yang ngomongin tentang Akomodasi, tentang venue lapangan Jadi ini kayaknya momennya pas banget biar sekalian ini bisa kasih gue tips nih Jadi, Van sebelum kita masukin masuk ke Kamboja nih masih bagus ya Ini kalo lu karena Apakah pemain-pemain makin betah nih di MES So far sih banyak komentar positif sih Jadi kayak wih bakal cepet ketiduran gitu kan Jadi apalagi ini kan dibeliin sofa baru nih Di sebelah kanan ini sebenernya ada TV TV gede juga nih nontonnya NBA gitu Nontonnya NBA, jadi bisa-bisa kalo disini kelamaan 5 menit, 10 menit, sejam itu lupa Lupa punya keluarga udah Ya gitu, jadi banyak sih positif sih Banyak yang bilang makin enak aja Karena ini kan emang didesain kayak Lambunya kuning Buat, buat cepet apa ya Cepet di ngantuk Emang kayu juga kan Suasana itu buat suasana Bersyukur lah dia udah pulang dari Kamboja mungkin yang ngeliat atlet pilih Tapi kayaknya mau nanya dulu nih Kan lu dijemput nih Di airport kan kalo gua liat tuh Mereka busnya kayaknya kecil banget tuh Yang 5 on 5 Yang 5 on 5 ya, itu kayaknya harus dua bus kayaknya mereka Harus dua bus Mungkin bisa tiga kok, karena kan copper Oh iya, oke Nah kalo gua waktu itu karena 3x3 kan pemainnya cuma 4 Terus yang Loren datangnya belakangan, beda tiket Oh oke Jadi kita dijemputnya naik kayak High-Ace gitu loh Jadi ga naik base Dan High-Ace nya sih oke AC mantap Copper semua bisa masuk Cuman emang supirnya yang agak belewek Belewek tau Supirnya, maksudnya ga tau jalan ya Terus nyasar ke atlet village Bukannya nyasar kok Tapi dia pertama nyari map Terus kesatu kenala bahasa Bahasanya kan kita ga tau kan Dia ngomong apa Ngomong Inggrisnya juga ga bisa Terus dia liat map Kocerama udah bilang Waduh ini gimana nih Terus kita liat udah Kita udah google sendiri Wih sejam nih Nah dia ga tau jalannya gimana Nama atlet village kan Awalnya kan worldwide Sport village Yang kita tau di otak kita kan atlet village Beda kata-katanya Jadi ga ketemu Terus gitu Akhirnya dia Telepon temennya gitu Lama itu ada 20 menit lah Nunggu nunggu jalan Tapi untungnya ngadem sih Untungnya adem mobilnya Jadi ya Akhirnya masuk Sampai Sport village pun juga Dia ga tau pintu masuknya yang mana Gua bingung Wah ini ga di briefing nih google Emang disana panitianya juga sedikit Unorganized boleh dibilang Tapi atlet lu yang beruntung Lu beruntung lu ga perlu buka baju men Nah itu dia tuh Yang penting itu dah Yang penting ga Yang 515 kemarin gua juga Sempet liat storynya si Raul ya Wah itu sih emang agak chaos sih Udah ga ada AC Terus habis itu Banyak kecoa Untungnya kok Atlet village gua Yang kamar gua itu Masih proper lah Ya modelnya sama Tapi AC nya nyala Terus ada Shower itu proper Semuanya proper Emang ada debu-debu sedikit lah Karena emang itu Baru bener-bener Baru jadi gitu Nah ada beberapa cabur lain tuh Malah di atas tuh AC nya yang ga nyala Ada yang bahkan ga ada AC nya Bahkan ada yang Negara lain tuh Bawa kipas angin gitu Kipas angin bukan kipas angin kecil ya Kipas angin gede banget gitu Di bawah gini Katanya Tempat saya di atas ga ada AC nya Waduh gila Gua bilang Waduh ini Di luar kamar itu 41 derajat Dan di dalam kamar Kalo lu ga ada AC Lu bayangin sendiri dah Jadi Beneran ya di luar tuh 41 derajat deh 41 derajat kok Kemarin sempet 42 derajat Itu ada Bu Nirmalam Apa Potai Ada disitu dah Waduh ga Ini bukan main Bukan sulap Bukan sihir dah disini Lu bisa kayak digoreng misalnya Jadi ayam goreng gitu Ayam goreng Tempe baca dulu Lu ceplok telur di atas kap mobilnya sana Aduh Langsung mateng siap makan udah Gila ya sepanas itu Gua ga nyangka sih kalo Kamboja itu bisa sepanas itu sih Tapi emang main lo Tapi memang daerahnya itu bukan di pusat kota gua Jadi emang dari kota itu sekitar 40 sampai sejam lah Nah itu emang Agak gersang ya Jadi kayak Lahan kosong banget Dibikinin stadion disitu Atlet village disitu Dan Emang jauh dari Ini sih Jauh dari gedung-gedung bertingkat gitu Inilah lu lihat kanan kiri sawah semua sebenernya Tapi gua ga ngerti ya Emang itu dibikin Emang sengaja disitu Apa di kotanya emang ga ada yang kayak GBK nya gitu Gua agak nervous jadinya kesana Sejujur gua agak nervous ya Abis ngeliat story-story orang Terus ngeliatin kayak Oh kemarin kayak sampe tari aja Hopefully tari udah feeling better Semuanya tari sampe heat stroke gitu Wah pingsan cuy Pingsan gitu gua Kerap kerap sebadan Karena emang Diluar 40 derajat Terus lapangannya itu ga ada AC Ga ada kipas Ada kipas di atas Tapi kipasnya tuh Yang kayak muternya tuh Lu bisa liatin pake mata Jadi emang ga kerasa apa-apa Jadi kipasnya jalanin pelan gitu Jalan aja pelan gitu Jadi emang Terus angin tuh jarang Jadi lu mesti banyak minum Nah kayak gini nih Udah latihan Biar biasa ntar disana Botol jangan lupa Terus topi jangan lupa Sunscreen jangan lupa Sunscreen udah tadi udah pesen bini Oh iya 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 Nah itu udah perlu tuh Awas topi Kalau nggak gitu Palah lu ah Aduh bisa buat ceplok telur gua sih Gua ga bawa topi sih Gua ga suka pake topi Gua ga suka pake topi Jadi gua cuma Menghindari Nanti ada headline Ataupun ada IG live Dari perbahasi gitu kan Konten creator basket dari Indonesia Pingsan Sedang ribet Si gamesnya Pingsannya bahaya gitu Tapi emang Ini sih lu mesti banyak minum Karena dengerasi banget Kata bapak gua susah nyari minum Tapi di venue Ada sih Oh kalo di venue emang susah kok Bahkan kita latihan pertama 3x3 tuh Panitia ga nyediain minum Karena Kalo kita ga minta ga nyediain Emang Kalo ga minta ga nyediain Ga nyediain Jadi kayak emang menurut gua tuh Gak terlalu organize sih Menurut gua pribadi ya Dibanding gua yang waktu CIGIL 2019 Kan gua ikut 515 Itu Filipina ya mungkin Karena udah sering jadi tuan rumah Sering ikut multi event Jadi udah siap lah dengan SDM nya disana Kalo disini tuh SDM nya menurut gua Banyak banget Volonteer nya Tapi kayak Gak ngerti Gak ngerti harus ngapain Terus banyak yang Volonteer tuh ngelumpuk disini Ngerjain satu hal doang Terus kayak disini Gak jelas gitu lah Volonteer bisa bisa inggris ya? Kalo disini ada tanda merah Dia bisa ngomong I can speak English Tapi kalo misalnya ga ada Ya lu harus belajar Pake google Translate Tapi ga ada apa ngejualan tuh Di depan venue ga ada apa ngejualan Oh ga ada Ga ada bakso Pentok Oh ada Ada tapi di luar sana kok Jadi lu musti jalan Tapi emang agak dijauin dari Soalnya Kita yang keluar dari atlet village Ga boleh bawa makanan masuk Dan kita dari atlet village ga boleh bawa makanan keluar Jadi bener-bener makanan yang ada di atlet village tuh khusus di atlet village Kan air itu kan kalo gua ngeliputin masih 4 jam 5 jam gitu kan What's up Coach Kofar Jadi kan pasti air ga mungkin Atau botol gini masih abis berapa kali kan Tapi untuk atlet sih aman lah kalo di dalam Oh saya kan bukan atlet pak Itu bukan atlet Kalo peliput atlet udah beda cerita tuh Iya itu gua ga tau Itu makanya ngeri-ngeri sedap juga Karena kan pasti gua harus bawa botol aku at least 4 atau 5 lah Iya 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 Tapi lu ntar tinggal kontek aja tuh anak-anak yang 5-1 pasukan kayak Kan saya kalo nontonnya Filipin saya kan ga bisa kontek siapa-siapa pak Oh iya 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 Kok ngeliputin Thailand Iya juga sih iya Mungkin saya minta sama Moses Morgan atau sama Trent Nah itu kan lu banyak kenalan tuh Iya minta air Banyak ordal lah Ada ordal tentang aja sih Ada sih tapi Tapi yang beneran ga ada asik tuh ya Asik ga ada Jangan kan asik kok WC nya yang buat umum aja tuh Menurut gua sih kayak Sebenernya Ya gua jujur-jujuran aja ya Kurang proper sih menurut gua Kurang proper ya Jorok gitu ga? Jorok banget Astaga Soalnya memang Saya kecingnya di sawah aja ntar Kalo kemarin itu banyak orang-orang yang jaga disana kayak sekuritas itu juga tidurnya itu di pinggir-pinggir itu kok Kayak misalnya di sport mall ya Di depan situ yang di depan deket-deket parkiran itu dibikinin kayak buka Bahkan ada yang tidur ga pake tiker juj Terus pake kipas yang gini kecil Terus abis itu kamar mandinya kamar mandi umum yang buat kamar mandi buat penonton buat atlet ya Kalo ke WC ya disitu Itu kayak ga dipel Oh jadi atlet juga disitu? Apa ada? Untuk atlet basketnya ada toilet lain atau toilet sama bareng? Kalo kemarin lain-lain itu gue ga liat ada locker room ya Karena mungkin Ga ada locker room ya Karena TXT kan udah biasa ya mungkin Ngemper gitu ya Jadi di pinggir-pinggir lapangan Kalo 5 on 5 mungkin ada tapi gue ga tau dimananya Cuman kalo toilet Yang buat orang umum nonton disitu Terus buat yang security mandi disitu Itu menurut gua sih jorok banget sih Bahkan sampe Kim aja Dia bilang Is gross Is gross Dia ga mau Udah ke toilet terus balik lagi Katanya ntar aja deh Gue kecil Aduh gimana gue Gue minum air banget sih Makasih menghasurkan toilet Tapi kalo ada yang locker room mungkin Belakang gue menyelinap lah Aku ga kuat atlet aja saya ntar Nah itu dia tuh Dari toilet itu Tapi gue pahaya nonton belum rame loh Kemarin belum rame Kebanyakan orang kambo janya sih Maka orang lokalnya Jorok ya Jorok Jorok Cuman ya Ga tau sih ntar Kalo kan Awal awal Kan Karena 3x3 awal awal ya Jadi Mungkin seperti itu Nanti kan udah jalan beberapa hari Mungkin kan Ada perbaikan lah Ada komplain lah Ada komplain lah Ini 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 Nah mungkin lo bakal nanti disana mungkin Udah lebih better lah Menurut gue Amin Amin Tapi lo emangnya kan ngempel gitu Ngempel gitu kan Agak jauh-jauh juga Beda jadah jamnya tuh Baginya lo pada ngapain nungguin Itu kan panas yang kalo di dalam Kalau atlet village Sama gore nya itu deket banget Tinggal ngesot Oh jadi bisa balik Bisa balik Terus tempat gue Atlet village gue Itu satu gedung sama tempat diningnya Jadi langsung Makan Bisa makan Nah makannya itu 24 jam Makanannya menurut gue enak kok Karena itu Bener-bener makanan yang Gak ada micinnya Terus gak ada Penyadapnya gitu lah Penyadap Penyedap Gak mau nyadap sama sih Terus Bukan healthy food yang buat lo diet gitu Bukan Itu kan kayak lo pesen healthy food yang biasanya Yang kayak low calorie Ini proteinnya apa proteinnya Kaya beef, chicken atau apa Chicken udah pasti ada Karena kan Chicken kan high proteinnya Terus Beef juga ada Cuman gak ada pork sih disana Gak ada pork Gak ada pork Cuman Nanti Laper lagi Makan lagi Dan lo gak berasa begak Dan gak berasa Oh berat banget di badan Padesan makanannya abis mulu disana ya Makanannya enak Terakhir gue liat storynya Rahul nih Makanan abis kan Nah itu sebenernya ada jamnya sih Ada jamnya Kalau emang lo pas jam makan siang sih Ya tinggal nunggu kloter Tapi Mereka bilang Cepet Oh cepet banget Kan waktu kita dateng itu ada orang Akomodasi Indonesia Dia bilang Lo makanan setiap 3 jam Langsung diganti Setiap 3 jam Dan itu kita gak boleh bawa keluar Dan gak boleh bawa makan masuk Jadi setiap masuk tuh Lo gak boleh bawa tas Jadi bener-bener Lo air yang ada disitu disitu Susu yang ada disitu Jadi lo gak boleh bawa keluar Dan makanan dari luar Lo gak boleh bawa masuk Kalaupun lo bawa Harus ditaruh di penitipan Nah ini kenapa ngomong podcast sama dia nih Karena jadi kita tahu infonya gitu Kalau ternyata makanan sebenernya ada jam-jam ya Ada Kalau untuk snack kayak Snack terus Apa ya Sereal Buah itu 24 jam Wow Tapi untuk kayak Makanan beratnya kayak Kayak siang sama malam itu Dari jam 11 sampai jam 2 Sore itu jam 5 sampai jam 9 malam Cuma emang harus datangnya awal lagi kali Datangnya harus awal Tapi tetep banyak kok itu Karena satu deret semua itu banyak banget lah Kayak emang multifan biasanya gitu sih Emang pasti gak Jadi actually untuk makanan it's not that bad lah ya Masih bisa lah Menurut gue yang paling proper makanan malah Udah nomor satu lah Udah nomor satu Nomor satu makanan itu bagus sehat Dan inilah Kayak gak Gak yang macam-macam Enak Makanan enak Ikan Bakso gitu Oke lah Karena itu menurut gue ya Kalau pribadi multifan itu ada standar makanan atlet sih menurut gue ya Jadi Kan ini memang negara-negara semua ya Jadi kan Kalau makan gak boleh sembarangan Kalau ada yang Keracunan kan pasti Bahaya juga gitu loh kok Tapi kalau di atlet village Wifi kenceng? Wifi gak ada Lagi kok Terus gila Terus gila Terus gila Terus gila Kalau bosan gitu kan Kalau lagi downtime itu ngapain dong? Gak ada Wifi gak ada Wifi lu Cuman disitu nanti lu Tinggal nunjukin passport Nanti dikasih sim card Untuk atlet dan Inilah Buat pelati gitu Kontingen ya Kontingen tuh dapet 25GB Kartu sana Oke Dikasih gratis Cukup lah kalau dia cuman kayak 3 hari gitu Kalau gue kemaren sih 3 hari Gue 25GB berasa unlimited sih Iya lah gila lah Cuma yang malah Lu ntar gue kasih kartu gue Lu bawa aja Enggak gue ada Udah ada satu Tenang Udah disiapkan disana semua Bapak gue urusin disana Oh iya 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 Mantap lah Terus kemaren juga ke Wijin bawain kita java myvi Oh iya itu Jadi satu orang satu Iya Cuman java myvi sih disitu bisa Tapi kadang Kurang kenceng Kurang kenceng Tapi untuk buat Udah cukup lah Buat whatsapp bisa lah Buat whatsapp bisa Apa instagram WhatsAppnya enteng Instagram Oke lah kadang kalau video agak nyandet Tapi masih bisa jalan Kalau youtube lu gak bisa yang 720 Gak bisa Paling 480 lah 360 kenceng lah itu Kenceng lagi 144 480 masih keliatan lah Masih keliatan lah 480 masih oke lah Tapi Gue denger-kenger tapi kata bokap gue Kalau di lapangan di stadion lumayan kenceng loh wifi nya Oh gue waktu di stadion malah kan gak pegang info sih Karena gue udah punya sim card kan Jadi gue gak kepikiran wafes itu sih Cuman kalau kayak lu kan media-media gini kan tetep harus butuh sih Saya butuh untuk Untuk laptop Ya kayak gitu Ya itu mungkin Tadi bongroh kayaknya aman-amannya ya Bongroh tv lancar mah dari pagi tuh Bongroh Satunya bongroh loh yang nyarin lu Dan si Cah jangan banyakan ngomel lu Iya jangan banyakan komplain lu Lu bisa nonton Triaksi juga Walaupun lu gak puas kan juga Karena bongroh juga Kalau bongroh gak nyarin gak ada yang dibahas kan Bongroh MVP loh MVP nya sih Dari tahun lalu malah kita kalau nyari tuh Oh bongroh bongroh gitu Dia usaha loh tadi ampe naik ke atas Yang pertama itu kan emang agak kurang ya Pake hape kayaknya gitu Mungkin sih pake hape aman ditripotin gitu ya Atas ke atas baru pake kamera sih kayaknya Makanya tadi kita beruntung banget sih untuk bisa kayak gitu Tapi kita ngomongin sedikit-sedikit game nya lah ya Kan tadi kita bilang bahwa ini panas Terus kayak gak ada AC Kemarin juga salah satu bosnya Tim NASBasket Indonesia udah DM gue juga bilang bahwa Gak ada sirkulasi udara ini Nah jadi di dalam stadion basket ya di dalam stadion basket Apa namanya Marodok Marodok apa nih? Nama lapangan nih Oh Marodok ya bener Marodok kan bener Nah itu kalau lu sebagai atlet sendiri ya Pas lu nyampe gitu ya Apakah itu lu udah kayak Wah lu bermain dengan mental lu Dan juga apakah mempengaruhi performance lu Dilawain karena panas banget ya Kalau panas sih sebenernya gak juga ya Karena kan di Indonesia paling yang goreng pake AC Paling cuma SM Di Bell Arena Bisa dihitung jadi lah Jadi kalau misalnya kita lagi main Sebenernya Bukan excuse juga ya Karena kan tim lain juga Ngerasain hal yang sama kan Jadi kalau masalah panas sih menurut gue sih Ya kita yang harus tetep adaptasi Lagian juga kita waktu tasting kemarin tuh Kita di GBK Arena tuh Kalau pagi Kalau sore kita latihannya di play fit Panas Panas juga ya jadi biasa Biasa-biasa gak biasa gitu loh Jadi ya menurut gue sih Gak terlalu Ya awalnya memang kayak Agak lumayan panas gitu loh Tapi kayak ya udahlah Kalau udah keringetan Ya udah main basket Udah kayak ini aja udah Sama juga tray holder Mention gue juga bilang No AC bro No AC No Ada AC Angin cendela Jadi kan sebenernya juga pemain Apalagi pemain Thailand juga mungkin Kan ini bagian dari Amerika juga ya kan Jadi mungkin mereka juga gak biasa kali Gak biasa Apalagi pemain Gue banyak denger tuh pemain asingnya Kenapa tuh Kenapa tuh Ya kayak suka buka baju gitu Terus kayak Damn It's hot It's fucking hot man Kayak gitu Di atlet village juga Kayak gitu yang Ya maklum lah ya Kalau negara yang Kayak belahan Amerika gitu Eropa gitu kan udah biasa Biasanya dingin Ya kalau Ya lu mau gak aja dinatualisasi sama Ini kan Demi emas Demi emas Ya Duit venue Duit venue mungkin larinya ke dia semua tuh Bisa jadi Bisa jadi Total seluruh cabur kok Itu naturalisasinya Kaboja itu seratus puluh orang Anjir Semua cabur Seratus puluh orang 3X3 kemarin 3 orang Nah sisanya itu udah Itu udah Ntar di 5 on 5 ada 6 loh Ada Awalnya kalau pas gue dateng Masuk atlet village Itu liat Kambo 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 dia basketball gitu kan Gue liat Buset Dua orang di tinggi nih Terus namanya 3X3 itu belum masuk Oh belum masuk Intinya gak ada namanya Gini Dua begini Mas gue liat Belum tentu juga mainnya bagus Gue bilang Tapi ternyata dia gak main Emang buat mainnya 5 on 5 kayaknya Yang dua tinggi itu Jadi salah satu Yang tinggi doang kemarin kan ada yang satu doang yang tinggi Yang 3X3 Yang duanya yang small man Ya tapi gila sih Kalau lu kekira yang mumpul lagi di topik ini leh Mumpul lagi di topik ini Kalau menurut lu Karena lu makin liat Wah ini kayaknya makin banyak nih Pemain Amerika Dinatualisasi Main di Sea Games Semuanya ada yang bilang ini United States of Cambodia Kalau dia Sea Games South East Asia Kan harusnya gak South East America Game Kayaknya jadi Agak Recomender gue Kalau gue dari gue sendiri sih Ini agak over ya Kalau untuk si Tuan rumah Karena dia ada 6 ya Ada 6 Pemain naturalisasi nantinya Kalau kita 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 juga mungkin Oh lu juga Indonesia ada 3 Ada 4 Tapi kan Kita 2 lah Satu damai Masih kecil lah Masih baby Iya sih Si Jawa tuh dihitung naturalisasi gak sih? Jawa tuh enggak lah Jawa tuh harusnya ada Darah Indonesia nya lah Tapi kalau lu sendiri Ini kan sebenarnya Peraturannya semuanya tergantung Host country nya kan Host country nya mau berdapat Bebas gitu Kecuali kalau tiba-tiba Host country nya next time Thailand Kalau tiba-tiba Bilang kayak oke cuma boleh satu atau dua Itu kan baru itu Tapi kalau lu lihat sendiri Ini Kalau lu lihat kayak kemain gitu Gimana sih pendapat lu Tentang makin banyak pemain naturalisasi Main di SEA Games ini Kalau lu sebagai pemain Aduh ini jadi kayak gak seru gitu Karena ya Obviously yang American Akan dominate lah gitu Iya bener Kalau menurut gue sih Sebenarnya gak Kurang bagus lah ya Gak fair Karena ini kan sebenarnya ditujuin buat Yang Asia Tenggara gitu loh Iya Ini kan pesta olahraganya Asia Tenggara Jadi kalau bisa itu ya Ngapain sih harus melibatkan Orang dengan warga negara luar gitu kan Maksud gue Kalau pun boleh Harus dari SEA Games nya dibikin standar gitu Iya Terus gak boleh Kayak setiap tuan rumah itu Suka-suka bikin peraturan Maksud gue Harus ada standar pakemnya aja Nanti setiap SEA Games itu Ya peraturannya ya itu gitu loh Maksudnya kalau boleh naturalisasi boleh Satu atau dua lah Nah itu diterapin setiap SEA Games Jangan ntar tuan rumahnya boleh Sepuluh Ntar yang satunya lagi boleh lima Satunya lagi boleh Semua satu tim Memang punya pasport gitu ya Iya Karena punya pasport aja boleh main Iya Gitu kan kayak Maksud gue kan jadi gak bagus buat standar Standar peraturannya gitu loh Apalagi kan kayak ini Bener-bener buat di Asia Tenggara Emang Asia Tenggara kan emang Kalau dibandingin Eropa, Amerika Itu kan memang kita kan lebih kecil kan Iya Nah jadi harusnya itu ya emang Ini kesempatan kita loh Buat kita nunjukin nih Terus kita punya Wadah sendiri buat kita-kita main gitu loh Jadi gak harus Ini terus dibaksain orang lain main Nah kita kan jadi warga negara yang nontonin orang lain main gitu loh Maksud gue sih gitu Dan gak harus juga yang tuan rumah Kalau mau ngejar emas bikin cabur baru Cabur baru yang khusus Yang sebelumnya gak di Ada di olahragain Karena lu tuan rumah dijadiin di olahraga Kayak gitu Maksud gue Jangan-jangan sampai segitunya lah Kan ini emang Emang Tapi kalau gak salah itu kan si game kan emang di luar Viva kan Di luar Viva makanya bisa gini ASEAN街 juga di luar Viva kayak Oh gitu Nah makanya maksud gue tuh Karena kita gak mematok ke Viva Yaudah lah ini Pesta rumah kita Yaudah Kalau bisa tuh orang-orang rumah kita yang ikutan Kalau gue pribadi gitu sih ya Cuman kalau gue gak tau lah Kalau pernah pandangan orang lain ya Kalau pernah Sayang banget sih Karena of course Menghilangkan Kayak lucu aja kemarin 3x3 Empat pemain nih Tiga orangnya Naturalisasi Satu orangnya pemain lokalnya Terus gak dikasih main lokalnya Duduk doang Duduk doang Pemain asingnya Time out nih Dikasih minum begini Kan maksud gue gak lucu gitu loh Apalagi kan mainnya di depan orang Kamboja Terus Ya maksud gue itu kan kayak Sesuatu skenario yang Kaya drama lah Maksud gue agak ekstrim sih main Kalau si Kamboja 3x3 pake 3 itu ekstrim sih Iya Kalau satu Gak masalah omul gue Kalau satu ya di 3x3 ya Kalau ada rulesnya Satu Satu aja Dari 3x3 ya Satu aja naturalisasi nya Kalau 5x5 boleh 2 Nah itu kan Masih fair lah Maksudnya semua bisa compete jadinya Tapi menurut gue Ada hardianus lewat Tapi menurut gue sih Kayaknya nanti akan ada sih Pasti kalau udah Ini terlalu gila sih secara ini Terlalu wild Udah liar banget sih menurut gue Tapi Kasian sih Seperti dulu bilang Pemain lokal sih Apalagi kan pemain lokal Di Kamboja mungkin Di Fiat Itu gak punya Gak punya momen Selain momen ini menurut gue Untuk tanding di level Internasional gitu kan Tapi kalau spotnya diambil Pemain naturalisasi Susah juga Tapi kalau misalnya kayak Yang orang Orang negaranya sendiri Tapi Sekolah di luar Kayak misalnya kayak Si kembarnya Vietnam Itu gak apa-apa Ya itu maksudnya Kan emang ada lahirnya Di Vietnam Mungkin lah lahirnya Di Amerika juga gak apa-apa lah Maksudnya ikut latihan Basketnya di Amerika Tapi nanti pas si game Bela negara sendiri Maksudnya kan emang Dia keturunan situ gitu loh Walaupun skillnya emang Beda dari orang lokalnya Tapi kan Emang ada Ada darahnya Iya yang penting ada darahnya Jadi kalau gitu mah gak apa-apa Sebenarnya kayak pemain Thailand Pemain Thailand itu setau gue Kalau setau gue Seperti tahun gue kayak Trey holder tuh Mamahnya orang Thailand Thailand Iya Terus kayak si Moses Morgan itu Ada siapanya juga orang Thailand Orang Thailand Thailand itu jelas banget Itu Thailand itu Iya Jadi menurut gue kalau Untuk team Thailand mau protes itu Gak valid Gak valid Karena mereka pun punya darah Bloodlines Orang Thailand gitu loh Itu bener tuh Kalau misalnya separuh Separuh darahnya Orang lokal separuh darahnya asing Ya gak apa-apa Maksudnya masih Masih ada pride gitu Iya gitu Karena mereka juga mimpinya Kayak Tyler Lamb Kayak Trey holder Mimpinya pengen Ngebela Timnas Thailand Mereka gak mungkin Bela Timnas Amerika kan Iya kan emang Chargenya gak ada gitu loh Kalau emang naturalisasi Yaudah lah Satu lah atau dua lah Satu atau maksimal dua lah 5x5 dua lah kayak maksimal Ya 5x5 dua lah Karena kan Sepuluh orang buat Ya buat spot lokal lah Gitu Biar gak Biar gak inilah Gak timpeng lah Iya Lama-lama jadi kayak Mau Tanding Gak Iya Apalagi Filipin kan Filipin kan udah lokalnya kuat Terus kalau misalnya naturalisasi boleh bebas Kan ya Dia ntar Budgetnya paling gede Iya gitu Maksudnya kan jadi gak Pesta Pestanya jadi gak enak gitu loh Malah jadi omongan Sekarangan Jangan sampe jorwin Clarkson main DC Games Tar Gak kebayang lo jorwin Clarkson main DC Games kan Cuman kemarin banyak yang ngomongin kita juga sih kalau 3x3 Kayak Ngomongin apa tuh Gue sih sempet baca sih komen-komen Ya namanya Gue menghargain lo Komen-komen netizen tuh sebagai Karena lo warga negara Indonesia Wajar lah lo Pengen Timnaxnya ini Compete dan Memberi yang terbaik Cuman ya Gue ada komen-komen liat tuh Indonesia berani banget sih ngirim gak pakai naturalisasi Kayak berangkat dengan lokal doang Terus habis itu Ada yang kayak komen-komen What's up Eli? Oh nice braids bro Thank you bro Yes sir Rambutnya baru dia Rambutnya baru ya Terus kayak Apa namanya Ada yang ini gak layak Itu gak layak Terus kayak gitu-gitu loh Maksud gue Si layak gitu Iya yang lu kayak Dari zamannya Pras itu Tahun lalu kan Dari tahun lalu tuh Ya sebenernya maksud gue Lu wajar lah netizen Komentar wajar lah Komentar wajar lah Cuman Apa ya Gue selalu mengajarkan Ataupun juga memberi Bilang untuk kayak Udah lah lu Mendingan support Yang ada aja gitu Yang emang ada Dan pasti ikut gitu loh Iya gitu Dimana lu kayak berharap Suara lu juga gak akan didengar Menurut gue Bener Gak akan merubah apa-apa juga Jadi lu doain Lu support Ya emang tanding Nantinya disana gitu loh Kalaupun mau kritik tuh ya maksudnya Yang kritiknya Jangan yang menyerang lah Maksudnya Yang membangun lah Iya If you can appreciate All the players Ya at least Don't talk shit to Aslam Iya Tapi kalau jadi pemain sendiri Baca ya berarti Gue sih kemarin Gue baca karena Kan gue sih gak masalah Karena kan itu kan Bagian dari warga Indonesia juga Kan gue menghargai Jangan kan Ih Jordan Paul yang nembak itu aja Jadi kontroversi kan Itu Itu It was a bad shot Or good shot kan Makanya Jadi sebenernya kita juga Wah yang Paul ini Kalah gara-gara Jordan Paul Tempok Zoro Tapi ada yang bilang Ya itu wide open gitu loh Iya sama wide open sih Jadi kayak Sebenernya komentar gak masalah Jadi gue juga Komentarin Lebron Kita komentarin Wah Lebron Ngapain sih lu Jadi apalagi kita yang Levelnya disini Pasti banyak kan Cuman ya Gue khawatir Nixon aja sih Nixon sampe Instastory Maaf gitu Gue agak concern sama dia sih Takutnya kan Maksudnya ini Mungkin dulu pas junior Udah pernah kali dia Bella 3X3 Indonesia sih Ingat gue Tapi ini di level yang Internasional Di level si James ini Kayaknya dia pertama kalinya kan Dan emang Pressure nya tinggi gitu Gue gak bawa sama lu Kalau bawa nama negara Main di case James itu Pressure lu tinggi banget sih Iya bener Soalnya kayaknya dia kena tuh kayaknya Kemarin emang ada ya Beberapa yang komen ya Maksudnya yang kayak Yang nyebut nama juga gitu kan Terus Ya gue gak tau sih Mungkin perasaan Nixon Mungkin dia yang paling muda juga Disitu Terus Kayak mentalnya mungkin Ya karena baru main juga Kemarin sih sempet Gue sih Sempet Bukan teriak ya Gue sempet Waktu kita kalah sama Vietnam Gue tuh sempet agak Naik dikit Gue jujur Maksudnya gue bukan marahin Satu persatu gak Tapi gue Kayak Weh Kenapa kok Kita Kita ngelakuin ini gitu Maksudnya Apa ya Gue buka aja lah ya Kenapa sih kok pada gak siap main Gitu loh Maksudnya gue Ini tuh kita udah dikasih karama Harus Ini begini-gini Terus Kenapa kok kita ngelakuin tuh Gini-gini gitu loh Terus kayak Kita tuh sebenernya bisa menang Lawan mereka Ya bisa banget Bisa banget Terus ramai udah lewat ya Maksudnya gue tuh Gue cuman Kesel karena Gue tuh mau menang disini cuy Jadi Lu Kan dari awal tuh gue udah bilang Kita ini bela negara Dan bakal Langsung di body contact was Bakal dikasarin Bukan dikasarin Emang gitu lah Lu namanya bela negara kan itu mati ya Jadi jangan sampe Pas Kita digituin Kaget Karena udah Udah pasti itu udah dari awal udah gitu Gitu loh Karena pengalaman gue yang kemarin Waktu lawan Sri Lanka aja pun udah gitu cuy Bola di touch gini udah langsung lu Dorong-dorong Apalagi kan kita gak bisa Aspek wasitnya itu sesuai yang kita mau kan Wasitnya kan juga netral gitu loh Jadi kalau dia Rasa lu gak Kenapa-napa ya gak akan di call Terus kalau kita Gue juga kemarin sempet dorong-dorong Gue gak di call loh Iya Jadi kayak emang Ya udah kita Kita gak bisa kontrol itu Cuman harusnya itu kita bisa Compete lebih lah maksud gue gitu Emang kemarin sih Menurut gue ada kesalahan yang Yang emang Yang kalau kita review lagi tuh Kelihatan banget yang harusnya itu Kita gak begitu gitu loh Cuman ya Karena kita main dengan Seper sekitar detik Kita harus ngambil decision kan Iya Dan decision itu yang bikin kita Ngadepin konsekuensi yang sekarang nih Jadi kalau Maksudnya gue jabarin tuh Di detik-detik terakhir Yang udah 18 sama ya 18 sama itu ada Gue habis nembak tuh Gue nyamain kan 18 sama Terus kita Mereka nyerang gak masuk Kita dapat bola lagi Loren lay up tuh Terus gak masuk kan Terus gak di call fault Terus beberapa posisi Sampai dapet bola lagi Iya Gue dapet bola karena gue Gue mikirnya Gue habis nembak masuk Nembak lagi Gue nembak lagi Padahal sebenernya gue itu Dijaganya sama yang gede tinggi Jadi gue itu Harusnya bisa kick out Enggak, gue bisa one on one Oh harusnya Gue bisa cari satu aja bisa Tapi karena dia Space Terus habis itu gue habis Nembak Gue rasa Ini bisa nih Nah kan gak ada yang tau kan Kan namanya Kan kita kalau Dan itu kayak Tenaga juga udah Makin tipis Kenapa sudah makin tipis kan Jadi Gue kira nembak Akhirnya gue gak masuk Terus Masih ada posisi berikut Masih ada chance buat menang Terus kita dapat bola lagi Gue dijaga dua Gue passing ke Reza Nah Reza Kemarin kita udah bahas Jadi menurut gue Kalau dibuka disini tuh sebenernya Fine aja Si Reza yang nembak terakhir Dua Gue udah gini Kalau masuk Ini last 2018 kan Kalau masuk Dia jadi hero nih Iya Tapi karena gak masuk Jadi Jadi ada Jadi ada yang dibahas Harusnya Kita bisa cari satu aja Lu bisa Passing atau enggak Itu sebenernya Apa ya Tapi susah lah Itu in the moment In the moment In the moment of the game Passing ke orangnya Nixon kan Nixon jaga Dan itu yang tinggi Nixon Terus orang gue screen Harusnya Game plannya itu Kita switch Oh oke Karena Kita udah ngomong Kalau misalnya Yang bukan ball handle Yang maksudnya Screen tanpa bola Itu kita Bisa gak switch Tapi yang bawa bola di screen Harus switch Harus switch Karena triksi Biar cepet gitu loh Nah Si Nixon tuh miss disitu Dia Gak tau kalau misalnya itu Katanya gak apa-apa Gak switch gitu kan Nah gue sebenernya udah teriak switch Cuman karena Dia gak ke bawah Gak ke orang Gak ke orangnya gue Jadi orang gue yang langsung Split ke bawah Terus langsung Passing Nah itu Sebenernya miskomunikasi Dan Itu tapi Tapi itu mungkin gara-gara juga Chemistry And Persiapannya juga kan Kita tau Persiapannya gak lama kan Persiapannya cepet jadi I think it's a normal Thing lah Menurut gue sih kayak Lu kan beda tim juga sama dia kan Beda sih Jadi kayak Masih Cuman gue Gue lurusin dulu ya Maksudnya gue Kita podcast ini Bukan gue mencari alasan Iya Tapi Ya Cerita aja lah Ini cerita aja Kalau emang persiapan kurang Itu kurang banget Karena Secara pribadi Gue Banyak lah gue Ini yang banyak orang-orang mungkin gak tau ya Persiapan kita Kita latihan tuh tanggal 5 April 5 April Sampai tanggal 19 April April Terus kita libur Potong libur lebaran Libur lebaran tuh tanggal 19 Itu latihan terakhir Kita baru latihan tanggal 26 Jadi Which is minggu lah Libur Gue pribadi sebenernya Gue pengen ngomong Kita gak usah libur lah Karena Si game tuh Kita main tanggal 6 Iya Kita tanggal 4 berangkat loh Maksud gue Kita baru latihan tanggal 5 nih Maksud gue Tapi gue gak bisa ngomong Karena apa Satu Gue bukan muslim Dan kalo misalnya gue ngomong gitu Nanti pasti ada yang gak enak Gak ada Lu emang Lu enak aja Lu gak lebaran Nah tapi yang lebaran kan beda cerita Jadi gue Bakal Ya udah oke gitu Jadi gue bisa Kontrolnya yang gue Ya gue tetep latihan aja sendiri Karena kan gue kan gak harus libur gitu loh Mungkin yang emang Tapi kayak tim putri gak libur kayak Ah itu gue gak tau kok Kayak tim nasi putri sih tau gue gak libur Nah terus Habis itu Dari situ Oke lah Kan Kau seramakan juga pasti lebaran dong Ya udah pasti gitu loh Tapi sebenernya gue pengen Tapi ya itu Itu cuman cerita doang ya Iya cerita doang Karena maksud gue Kalo buka-bukaan ini Maksud gue wajar aja Jadi kayak Ya It's normal lah maksud gue Lalu kemarin Waktu kita ngobrol-ngobrol sama Cilele Bukan sama Koitop Dia bilang Kamu tuh loh Persiapannya tuh Berapa lama Ini Mendok langsung Itu Cilele kalo ngomong gitu kok Kamu loh Persiapannya tuh berapa lama Kita ini yang cewek loh Berapa lama Sembilan bulan Sembilan bulan aja dapetnya apa Perunggu Nah Kata Loren Bener juga nih Kalo sembilan bulan yang perunggu Berarti kalo emas harus 27 bulan deh Iya Harus dari sekarang Kalo mau lu buat Cigem 2025 Kalo misalnya lu mau emas Dari logika Masuk gak? Masuk Karena kita Gue bukan mau cari salah-salahan Karena ini menurut gue Memang gak ada yang salah Ada yang komen ko Ini Gimana sih perbahasinya gak Menurut gue Gak bisa lu ngomong gitu Perbahasi itu udah menurut gue ya Itu Udah melakukan Apa yang mereka harus lakukan Iya Karena apa? 3x3 di kita gak ada liganya Iya Dan Kita fokusnya itu Bukan fokusnya ya Kita liganya ada ya 515 Dan kita lagi liganya itu lagi jalan Iya Dan gak mungkin dong Lu liga lagi jalan Terus lu tc3x3 Gak mungkin Gak mungkin dong Mana mau Jangankan Coach Jobel Misalnya Coach Jobel Ini si Havan sama Loren Aku Buat tc3x3 ya Januari ya Ya kan gak mungkin Kita ada seri Bali Ada seri Surabaya Kan gak mungkin dong Jagoannya juga Nah si Cilele bilang Kalo cewek gak ada liganya Jadi mereka bisa latihan Mereka dikumpulin barang lama gitu Jadi ya Ya itu bagian dari Liganya mereka ya tc itu Iya Jadi sebenernya ada plus minusnya Gua mikir Semua ini kok ajar Dan gak mungkin juga dong Nah Kita lagi Jalan IBL Terus kita juga tc3x3 Gak mungkin juga Dan perbasinya Mau disalahin Apa yang salah orang Iya Ya lu gak mungkin dong Itu hal yang gak mungkin Lu sendiri juga netizen Pasti tau itu gitu loh Jadi gak bisa disalahin Terus kayak Berangkat tanpa pemain asing Eh pemain naturalisasi Banyak yang nanya tuh Ya itu emang Jujur menurut gua sih Lu gak Afdol sih kalo ngomongin Karena apa 545 kemarin emas Targetnya 545 ini mempertahankan Lebih susah daripada Merai Lebih jauh Apalagi Bolden gak main Iya Terus yang ada Leicester Kan gak mungkin lu Leicester lu taruh di 3x3 Gak mungkin Gue pemain 3x3 aja Gue ngomong Gak mungkin dong Karena Bolden gak main Terus lu taruh Leicester di 3x3 Orang targetnya 545 juga mempertahankan gelar kan Terus si Ben Lu baru naturalisasi Lu suruh main 3x3 Gak mungkin dong Terus Ada siapa lagi yang Jamar 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 Yang netizen banyak komen Jamar gak dipanggil Jamar gak dipanggil Jamar udah lama gak dipanggil Jamar udah lama gak dipanggil Kalian semua pada tau gak sih Kalo jamar itu Lagi di Apa namanya Dibukuin ya bahasanya Nah maksudnya Lovernya kan lagi ada isu Lagi ada isu Nah itu jadi pemain aja ya gak bisa di Ini harus Harus masalahnya harus kelar dulu Ya itu semua ada etikanya lah Ya ada etikanya Gak mungkin lu gak Gak ini ya Perbahasi ya Karena masalahnya belum tuntas Ya gak diperbolehin Gak mungkin dong Gitu loh Jadi Bahkan Abraham pun kan ya gitu Maksudnya kan Ada Ada inilah Ada problem maksudnya Bukan 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 Karena kita gak nasionalis lu Bukan gak mau manggil juga Bukan gak mau manggil juga Ya pasti Karena itu masalah harus di Kelirik dulu lah Jadi biar Maksudnya sama-sama enak Jadi menurut gua sih Sandi Contoh Sandi kok Iya Kenapa sih gak panggil Sandi Sandi itu harusnya di 3x3 Nah ini gua tanya nih Sandinya sendiri itu dipanggil ke 3x3 Amat 5x5 dipanggil Tapi kalo anaknya sendiri Pengen nyoba di 5x5 Lu bisa maksa Iya Dia mau coba ya Dia mau coba ya Iya Terus Sandi sendiri juga ngomong Gua bilang Sand yuk 3x3 aja lah Dia bilang Gua lagi Ini sih van Lagi pengen nyoba Yang barunya gua lagi jenuh 3x3an Gua bisa maklumin Dia tahun lalu gagal Pendali di Vietnam Terus abis itu Amang gua sendiri Di Abel Gojek juga gagal Jadi dia mungkin pengen nyoba di 5x5 Walaupun akhirnya dicoret pun Itu maksudnya Keputusannya dia gitu loh Resiko yang diambil Resiko yang diambil Jadi kayak Maksud gua lu ya Lu cari tau dulu lah Infonya gitu loh Kalau lu gak tau Jangan asal ngomong Gitu loh Terus Banyak yang bilang Rio DC gak dipanggil Rio DC gak dipanggil Itu Ada lah Masalah yang Bukan masalah sih Ya maksud gua Itu personal lah Personal Personal reasons lah Personal reason Terus kayak Kan kalian gak tau Mungkin si coachnya Mau ngambil size Gua juga gak tau kan Pada yang tau Bagi netizen Kita ngeliat Oh ini kayaknya mau ngadu ribau Mungkin lihat Mungkin ya Mungkin udah ekspektasinya Kamboja ada pemain asing Mungkin kan Jadi kayak pengen Bisa match that size gitu Jadi Ya kita nih Kok gue sih nikmati nih Nonton nih kok gue Tapi kok yang lain kan Ya efeknya lebih Mungkin lebih intuit lah Mungkin lebih kayak Wah harusnya gini-gini Ada pelatih online banyak gitu kan Sama ikram Iqram ya Waktu di Singapura Banyak yang komen Gua liat Eh ikram nih Gak cocok Gini-gitu Maksud gua Padahal Terus pas si game bilang Kamu ada ikram Kemarin pas si game Kok ikram gak dibawa sih Terus ada yang bilang Sebenernya kemarin timnya Udah oke Mungkin si Yang doang aja yang diganti gitu-gitu Maksudnya Ya netizen boleh lah ngomong gitu Tapi kan gak ngerti Ini apa namanya Yang didalem kayak gimana gitu loh Terus sama Ya Kayak contohnya gitu lah Lu sebelumnya pengen apa Kalo gua tanya gua ikram ya Ikram Ikram I love you bro Kalo gua liat dia nervous banget Waktu di Singapura Oh Dia nervous banget sih Mungkin karena pertama kali ya Iya makanya menurut gua Dia kayak keliatan banget Dia tuh kayak grogi Dia mau ngapain tuh bingung gitu Dia kayak Kayak Wah pokoknya gua liat teman nih Anak sih nervous banget Itu kenapa menurut gua Oke gua ngerti sih Kenapa kalo dia gak dibawa ke si game kali ini gitu Mungkin dia butuh pengalaman Butuh jam terbang lagi Mungkin ya Ke depannya Apalagi untuk main 3x3 gitu Mungkin pandangan dari pelatih mungkin Iya Lihatnya Pelatihnya beda kan Pelatihnya beda Jadi kayak mungkin ada Inilah persepsi sendiri dari pelatih Tapi itu kan yang netizen mau go Maksudnya Lu sebelumnya ngomong Ikram jangan dibawa Sekarang udah gak dibawa lu Maksudnya kayak lu Ini banget sih Netizennya banyak Banyak grup-grupnya Gitu Cuman secara gua pribadi Kemarin yang ikut TC Semua itu Bisa layak main gua Bisa layak main Gua pribadi Bilang Semua Siapapun bisa layak main Karena apa Mereka semua nunjukin loh di TC Iya Cuman memang kan Kalo Keputusan dari pelatih Gua gak bisa ngomong ya Iya Gua juga Semuanya Balik lagi lah Ya netizen mungkin Pengen yang terbaik Mungkin Pastilah Ya gua wajar Karena kita sama-sama Indonesia nih Ya jadi gua Sebenernya gua gak masalah lu Komain-komain Cuman jangan Gua juga netizen kok Gua nanya kok Kenapa point guard yang gak ada ya Gua nanya itu kenapa Maksudnya lu capek Masih capek Iya bener Boleh dibilang kan yang kemarin game Apa Tim main ya ball handlernya Cuman lu doang Cuman gua doang Terus yang nembak Yang bisa diposisiin Yang bisa diposisiin Semua bisa nembak kok Cuman memang bukan tipennya gitu loh Kayak lu bilang Rondo sama Stephen Curry Sama-sama point guard Yang satu lu bilang Stephen Curry Shooter banget Yang Rondo gak Tapi sebenernya Rondo kan bisa nembak Cuman emang tipenya Bukan yang quick release Yang bukan yang kayak Dapet bola langsung tembak gitu Sama Si menurut gua Nixon Bisa nembak Nixon bisa main back to back Iya kemarin back to back Reza pun di 5 on 5 juga Nixon kupingnya panas gitu Sebelum nembak 3 point Kayak kupingnya panas gitu Jadi nembak gitu Wah shit gua tembak 2 kali Masih dua-duanya anjir Nah Reza juga di 5 on 5 kan Juga sering nembak Maksudnya di Prawira juga At least adalah se game 1 2 kali 3 kali 3 point tuh ada gitu loh Loren pun juga mungkin Ada tapi kan emang jarang gak Kalo posisinya Loren Jadi semua itu Mungkin karena Ya itulah basket cuy Kayak yang dibilang Janis Apapun tuh bisa terjadi Bisa terjadi Olahraga Lu hari ini bisa menang Hari ini bisa kalah gitu Gak ada yang tau Orang itu Harus bisa ngerti sih Kalo olahraga itu menang kalah sih Menang kalah Mungkin lu bisa menang terus sih Gak mungkin bisa menang terus gitu Ya kemarin sih Kalo gua pribadi Gua yang pribadi bukan Itu gua udah Mencoba ya See you lah See you lah Gua udah berusaha gitu Tapi ya memang Sebenernya gua agak nyesel Karena gak menang aja Tapi sebenernya kita ada chance buat menang Tapi ya emang kalo emang kalah Ya udah gua Gua gak cari alasan Emang kalah udah Berarti emang Vietnam Mungkin lebih siap gitu Harapan gua tuh buat 3x3 Inilah lebih Banyak yang support ya Soalnya Jujur Jujur kemarin emang Kita itu Rencana kan gak diberangkatin Tapi gua udah terima kasih banget tuh Amah Pihak swasta Pak Dima Terus Manager juga ke Wijin Yang mau take over kita gitu kan Soalnya kan emang 3x3 dari Pemerintah itu emang gak ada Kemarin emang rencana itu emang gak ada Gak ada Jadi emang Persiapan tanggal Udah Diliatin persiapan mepet Terus tetep diberangkatin Dan maksud gua Gini loh Kalo kita Gak diberangkatin awalnya Tapi ada yang mau berangkatin At least lu appreciate lah Satu Walaupun kita memang Gak Gak dapat hasil yang kita mau Tapi at least kita udah Perang disitu loh Jadi jangan Bilang kayak Mending lu gak usah diberangkatin lah Mending gak usah Gak usah Gak usah buang-buang duit Atau apa gitu loh Maksud gua Lu support basket gak sih? Kalo lu udah kalah dulu sebelum perang Ya maksud gua Jangan gak usah nonton basket di Indonesia gitu loh Mending lu cari tabur lain aja Jadi kayak lu mengkritik Mengkritik yang Yang menyupport Kita basket gitu loh Jangan lu netizen yang ngomongnya Yang kayak Menjatuhkan Atau Gua sih Gua sih gak Susah Lu gak bisa atur netizen Gua Ya itu juga Apalagi dari fake-fake account gitu loh Yang gak bisa Yang lu gak bisa kontek Gua sih Gak gua masukin hati Cuman gua ini Cuman nyaranin aja Karena kita sesama orang Indonesia gitu loh Jadi Supaya kita dapat beretika yang baik Bahkan Banyak netizen yang komen Gak jelas sejir di Mana Youtube-nya bongro Maksudnya itu kan TV luar gitu loh Maksudnya lu Kayak gak Gak abdol banget lah ngomong lu Lu gak gak Gua sih udah Kau gua udah Legowo kali ya Maksudnya udah ikhlas gua Apapun netizen bilang Netizen Terus ada yang bilang kok 3x3 ini buangan dari pemain-pemain 5 on 5 yang gak dipanggil Ataupun Itu jahat banget sih ngomongnya sih Ada yang bilang Ada yang bilang 3x3 ini anak tirinya Terus ada yang bilang kayak 5 on 5 Anak 5 on 5 yang di 3x3 kan Aduh Jadi kayak Ya Main-main tuh masih baca lu guys Itu bisa sakit hati lu Ya Ya tergantung sebenarnya Tergantung pemain juga Cuman ya inilah Gua wajar lu pengen yang terbaik Tapi jangan begitulah Kalau Cuman ya gua untuk 3x3 sendiri Semoga nanti ada yang Ini lah Ada yang mau pegang Ada yang mau Ada yang mau take over gua Karena gua jujur Gua pribadi gua suka main 3x3 Gua wah asik main 3x3 Itu cape lu 3x3 Gila gerak Cape tapi ada Tapi ada Dapet sih tegangnya Ada funnya gitu Karena kejaran-kejaran terus Skornya sih Karena ya kita kan emang Punya liganya sih Sementara ini kan 5 on 5 ya IBL Tapi IBL sendiri Bukan ada IBL Gojek Iya ada Jadi gua juga Terima kasih juga sama Pak Junas Yang mau Sekarang IBL Gojek loh Cuman sebulan emang Terus 5 seri 5 seri Terus penontonnya gak pake tiket Wow Ya kan di mall-mall Maksud gua Mereka IBL aja udah ngadain itu Maksud gua udah dukungan loh Dari IBL Ya kan 5 on 5 Mempersiapkan untuk main DC games Bisa jadi Itu kemarin juga gitu Kamu main di Viva kemarin Jadi kayak IBL menurut gua udah dukung Perbasi pun juga menurut gua udah dukung Udah support gitu loh Emang Tapi emang keadaannya itu ya Kita serinya lagi jalan Gak mungkin lu barengin dengan TC ini Kecuali kalo misalnya Nanti dibikin itu ada 2 Liga 1 Liga 3x3 1 Liga itu jalannya barengan Itu kan gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin lu pasti SM Pasti ada 2 tim Tim 3x3 SM Ada tim 5 on 5 Cuman kan kita belum sampe situ Jadi atlet tuh berat guys Jadi atlet tuh gak gampang Mentally ya Mentally apa emang itu Itu kenapa gua bilang harus Di Indonesia juga harus lebih concern Tentang mental health sih Cuman kadang kan juga ada yang belain Loh netizen Ada lah Ada yang kayak ngomong kan Lu sotoy banget kalo ngomong Kalo gak lu aja yang main Iya lu aja main Bener 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 Lu yang tau banget Kalo gak lu aja yang ngelatih gitu Kalo gak lu aja yang daftar Makanya kalo lu aja komentar itu Lu gak ketawa sendiri kan Sudah ketawa iya Jadi ada yang belain kita juga Ada yang against kita Jadi sebenernya lucu juga sih Cuman ya jangan lah kalo bisa ke depan tuh Lebih Udah lah dukung aja lah support lah Itu lebih gampang Karena kalo kita juga gak main 3x3 Lu gak ada yang dikomentarin Gak ada yang dibahas Gak ada konten bro Kalo gak ada 3x3 juga yang main Iya cuy gak ada yang dicetat Cuman kan sekarang ini Mungkin beritanya 3x3 Udah mulai agak Ada berita baru salah ya Lapangannya bawanya karpet Bawanya wallpaper Oh iya iya gitu Itu Banyak lah lagi Pada di sosial ini kan Banyak berita Lagi berita anget Lagi berita panas Kayak cuaca Kamboja Asli gua Aduh Gua juga agak ngeri-ngeri sedap sih jujurnya sih Jadi tipsnya apa nih Sebelum gua pergi ke Kamboja ini Kita ada 1 menit lagi Air, air, air Atau lu lah Takeover lah Takeover apa? Take three Oh bukan Takeover 3x3 3x3 Apa aja gua Gua aja jarang nonton 3x3 Iya sih Gua nonton 3x3 kalo timnas main doang jujur Oh gitu Yang Abel Gojik lu jarang nonton berarti ya Nonton finale doang Oh Mungkin siapa ya Kao Gi Mungkin bisa Kao Gi Kao Gi mungkin bisa sih Kao Gi mungkin lebih cocok gitu Cocok iya bisa sih Ya udah pernah jadi manager timnas putri kalo gua Yang 2015 Iya sih Kao Gi boleh lah Kao Gi jadi swastanya untuk menaungi Kao Gi Kao Gi tetep bikin konten aja lah Iya Itu paling bener lah Ya bareng perbasi juga Iya iya Semangat sih Semangat untuk ke Kamboja sih Semoga aja Saya ga pingsan sih Goalnya adalah gua ga pingsan sih Tapi kata-kata terakhirlah Gila ini podcast panjang sih Ini podcast ter panjang gua kayaknya sih Iya Buka-bukaannya banyak banget sih Ini gua belum pernah gua kayak Kayaknya bakal kaguk sendiri ntar gua ngeditin Itu Biar ada kerjaan gua di pesawat Iya Enggak gua ngeditin langsung Oh langsung 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 naik nih Kan soalnya di Amerika kan banyak Kalau posisi-posisi begini Maksud gua kayak Mengomentarin yang bener-bener buka-bukaan Karena kan emang wajar aja sih Iya wajar sih segini Kayak Jamal podcastnya Jamal Kahvo Terus si Bremont Green Kayak Paul George Masih ga enakan Tabu Tabu lagi Agak tabu Karena negara timur Gua tau itu Cuman kalo misalnya Sekarang basket tuh Apa sih mau disembunyiin Iya kan Sebenernya sih Mungkin ada orang Takutnya sensitif kali ya Apalagi kalo ngomongin Tentang tim Klub gitu kan Mereka masih takut-takut juga Takutnya kan kayak burn Burn bridges Tapi menurut gua sih ke depannya Ya gua juga harapin sih Lebih terbuka sih Karena kalo ga kontennya Jadi ga bagus kalo ga terbuka Menurut gua sih Iya makanya itu kan Netizennya juga Pengennya kan Udah lah ngapain sih Ngomongnya berbelit Langsungnya dibuka gitu loh Itu kan juga sebenernya Karena budaya doang Gua Bukan karena dari manusianya Kalo manusianya kan pengen Pengen cerita sebenernya Ya udah pengen Pengen tau pengen cerita Ya kita kalo ga ada yang ditutupin Kan Sebenernya ga ada masalah Takut juga Iya Kayak gitu sih Jadi ini aja sih menurut gua sih Gak apa-apa Semoga kedepannya sih Semoga Karena kan ini udah era digital Gua Lu cari apapun juga ada Gua Dan juga semoga Pemain-pemain Mungkin Netto Team yang diomongin Juga ga terlalu sensitif lah Bahwa itu fakta yang diomongin kan Jadi Harus bisa terima Dilonnya ngomong I poke beers Gimana He is old bro He is old He is old Le bro digitoin Gimana lagi Kalo gua sih Yaudah biasa aja Biasa aja Biasa aja Cuman ya Dilon Dateng gak ke Ini ntar Indonesia Gateng Eh gak tau sih Tapi mungkin takut kali Jadi takut juga kalo ada Dilon Ntar malah jadi ngomongin Kayaknya Kanada gak Gapanggil jadi Kayaknya gak Pakai lagi Shiai Terus Wiggins Paling ada sih Jamal Mureh Semoga sih Semoga sih Karena orang-orang Indonesia pasti akan seneng banget Mungkin kalo ada Dilon Paling malah yang di Lo tau netizen di Indonesia kan Kalo ada yang ini kan Udah abis kayak tiketnya Tapi Kanada Eh gak tau sih Mungkin dijual lagi kali ya Mungkin baru yang dikit-dikit Kanada Friends Kanada Friends Lu udah pasti doang nonton dong Amin Semoga bisa dapet akreditas sih Tapi Kanada Friends gila sih Lu Lu hoki banget Indonesia dapet Dapet Friends sama Kanada Kanada itu udah Kapan lagi di hidup ini bisa dapet kayak gitu Kanada sama Tim USA itu sebenernya Kanada USA 2 USA 2 bener USA 2 Banyak banget RJ Barrett Ada Benedict Matrin Kelly Olynyx Ya sebenernya NBA kan juga ada Toronto ya Kanada juga sebenernya Part of NBA sebenernya Gitu aja sih Cukup curhatnya Cukup lah Buat netizen juga Jangan inilah Jangan ngomongin Apa ya Terhadap Tunggu aja Fafon 5 Ntar juga pedes lagi ngomongnya Jangan 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 komentarin Inilah Apa Kemarin gue juga sempet Lihat komentar Buat perbahasnya ini Yang Maksud gue Jangan komentarin negatif tentang Perbahasnya Perbahasnya itu kan emang Yang pentingnya Basket ya Maksud gue Kalaupun Gak ada perbahasi itu Ya kita itu gak bisa jalan Maksud gue Yang jalan kayak gini Ya itu sebenernya udah harus Disyukuri gitu loh Bukan berarti Perbahasi itu Emang gak ada yang sempurna lah Lu gak bisa Aspek semuanya sempurna gitu loh Maksudnya Ya kita ada yang ini Kita bisa jalan sekarang Itu juga Udah bersyukur gitu Liga jalan Terus abis itu timnas jalan Semuanya jalan Ya itu semua Maksudnya ada gitu loh Sekarang kalau lu Ngomentarin Ini itu Sekarang perbahasi itu Kalau buat gue ya kok Itu mesinnya lah Mobilnya KP bagus Bodinya bagus Rodanya bagus Tapi kalau Perbahasnya gak jalan Maksudnya Perbahasnya gak mau jalanin liganya Lah mau kemana kita Ininya Healing ya kan Promotornya Ini Mau kemana gitu kan Gak ada Jadi emang Syukuri lah Apa yang ada Kita harus lebih grateful lah guys Ya emang gak ada yang sempurna Dan Gue rasa juga Orang-orang yang di dalam ini Udah berusaha Yang terbaik Kita harus kasih apresiasi Untuk mereka Maksudnya kan lu Padahal juga gak tau kan Dalamnya kayak gimana Jadi gue udah berusaha Maksudnya kasih lihat lu Segi pandang kita Dari orang yang di dalam gitu Lu kan orangnya Lihatnya dari bungkus dari luarnya gitu loh Kita gak bawa juga makanya Bayangin aja Avan udah tinggal 30 detik Thank you so much man Thank you kok Terima kasih udah membuka-buka Tentang Pengalaman di SEA Games Apa aja lu mau tanya apa aja Langsung Jangan lupa guys Seperti biasa Support Avan selalu juga Jawab untuk like Jawab untuk comment Kita lihat di baju udah kembaran So once again thank you so much Ya sudah nonton 45 menit mungkin Atau 50 menit ini Oh iya juga Ya thanks so much guys We'll see you guys next time Peace out Tadah Sub indo by broth3rmax